Intro Buntut buka aib Vanessa Angel Nama Chris Dayanti turut terseret masalah Atta Halilintar Ngeri, di depan asik di belakang Munafi Lagi dan lagi youtuber ntar nama Atta Halilintar diserang netizen setelah merepost sebuah unggahan tentang Vanessa Angel di story Instagram miliknya Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis Dalam unggahan tersebut menyebutkan bahwa Vanessa Angel hamil duluan serta tak direstui keluarga Sontak saja netizen geram dengan sikap tak dewasa Atta tersebut lalu mengkait-kaitkan kisah masa lalu ibu mertuanya Chris Dayanti Kendati tujuan Atta hanya ingin mengingatkan pada penggemarnya agar tak baik membuka aib orang namun unggahannya tersebut justru blunder dan menyerang dirinya sendiri Atta dinilai tidak bijak dalam bermedia sosial antara menyakiti perasaan keluarga dari almarhum Vanessa Angel Untuk dari perbuatannya tersebut, ibu mertuanya pun dikait-kaitkan dengan unggahan Atta Netizen menyebutkan bahwa Chris Dayanti atau yang akrab dipanggil KD tersebutlah yang justru hamil duluan sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang yakni Raul Lemos Tidak hanya tentang hamil duluan, KD, perselingkuhan ibu mertuanya tersebut pun menjadi topik hangat netizen saat ini Lupa kali dia mertuanya malah yang hamil duluan, WKWKWK, tulis salah satu netizen di postingan akun Gossip Saling sindir lewat media sosial antara keluarga Halilintar dan Haji Faisal bermula saat fans Fuji merasa tersinggung dengan konten yang dibuat Atta dan istrinya Aurel Trend TikTok yang mereka mainkan ternyata mampu membuat kedua belah keluarga yang sempat harmonis tersebut bersifat tegang Buktinya, setelah Atta mengunggah tulisan yang bermuatan sindiran pada almarhumah Vanessa Angel tersebut Fadri pun ikut mengunggah sebuah konten yang disinyalir untuk membalas Atta Dalam unggahan Fadri tersebut terlihat video dan foto sang kakak beserta kakak iparnya kalah masih hidup dulu Fadri juga menuliskan bahwa dirinya masih meridukan kedua kakaknya tersebut Ketegangan tersebut pun berlanjut hingga detik ini Dimana para penggemar turut tersulut emosinya oleh Atta Tak hanya penggemar Vanessa bahkan penggemar Atta sendiri pun turut merasa kecewa dengan sikap idola mereka Dampaknya Atta terancam kehilangan follower dan subscriber media sosialnya Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih.